Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita masuk bermain Shinobi Live 2 Oke teman-teman, di video kali ini kita akan nge-showcase Inuzuka ya seperti yang udah gue janjikan kemarin kemarin kan kita udah Obito lalu kita sudah Jashin juga dan yang terakhir yang gengkai terbaru yaitu adalah Inuzuka akhirnya, akhirnya teman-teman ya gue naikin levelnya kelar cuy walaupun belum mentok sih gue gak tau nih mentoknya level berapa kayaknya 700 sih mungkin 700 ya karena udah gak ada mode apa-apa lagi sih harusnya sih 700an itu udah mentok teman-teman ya tapi kalau misalkan nebih ya gue minta maaf gitu kan oke kita langsung aja mulai jadi untuk Inuzuka kalian akan punya anjing cuy kalau kalian mendapatkan Inuzuka kalian akan punya anjing seperti ini ya punya guguk guguk kita namanya siapa guys gak tau guys oh dading lah itu siapa kek ya pokoknya kita punya guguk lah guguknya kecil ya akamaru ya kalau di anime namanya akamaru tapi guguknya kecil gitu kenapa gak gede gitu ya yang akamaru gedenya kalau akamaru gedenya sih keren banget sih cuman ya oke lah kalau misalkan kalian punya Inuzuka kalian akan langsung punya guguk ya oh iya teman-teman gue mau kasih tau dulu sekarang ini gue gak tau kenapa ya kalau kalian lihat jam yang di atas yang ISP itu sekarang sama dengan waktu Indonesia Barat gue kurang mengerti kenapa bisa berubah ya biasanya tuh sama waktu Indonesia Barat tuh dia kecepatan sejam jadi kalau misalnya kita di waktu Indonesia Barat jam 1 di dalam game itu jam 2 nah ini sama cuy sekarang cuy jadi 0040 ini bener-bener waktu di Indonesia Barat sekarang 0040 ya jadi mungkin kayaknya sedikit di rumah sama developernya gue gak ngerti juga jamnya sekarang jadi kayak mundur sejam gitu loh temen-temen dari jam yang sebelumnya ya oke kita lanjutin lagi showcase Inuzuka kita ya jadi skill pertama itu punya skill yang namanya tunneling funk lalu skill kedua itu adalah funk over funk oke dan skill ketiga itu adalah funk barrage lalu kita punya 1 mode modenya 1 doang setahu gue sih cuma 1 doang ya oke kita langsung aja mulai dari yang skill pertama ya apa yang namanya tunneling funk ya tunneling funk ya oke let's go kita pake ya ini siapa gue numpang showcase ya ijin 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 dulu orang kalau mau ngelakuin sesuatu itu ijin dulu cuy ijin dulu ya kita free ya numpang wuuu itu dia skill tunneling funk cuy dia sakit banget anjir sakit bet ya sakit bet berapa tuh damage itu berapa damage-berapa damage kita tanya ya karena itu lumayan lama cuy mungkin sekitar 4 detikan gitu ya kalau pun damage cuma kayak 2400 tapi dia terus-terusan cuy lumayan sakit sih berapa tuh damage-nya ya kayaknya sakit sih mungkin sekitar 30 ribu mungkin ya tunneling funk coba lagi deh tuh itu cukup lama loh ada sih itu 20 ribu lebih 30 ribu mungkin ada ya sakit langsung sakit 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 hampir 10 ribu dikit amat kamu gak kena penuh soalnya yang kena penuh sih saya perenas nih 50 ribu tuh 50 ribu damage-nya guys skill pertama ya dan itu yang maju itu cuman gugu kalian ya kita coba lagi tunneling funk yang maju gugu kalian jadi kalian gak perlu ngapa-ngapain tapi kalian jalannya lama cuy kalau misalnya kalian lagi tunneling funk gitu ya ya malah mati dia kalau misalnya kita lagi tunneling funk gitu kita kayak ketahan gitu jalannya kayak ya jadi kayak lemot gitu lah oke kita langsung aja cuy ke skill kedua yaitu adalah funk over funk ya oke langsung aja kita coba funk over funk uh muset 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 itu kayaknya gak diarahin deh dia ngarahin sendiri cuy lumayan lumayan sakit katanya ya ini ngarahin sendiri sih yang skill funk over funk ini gue gak ngarahin apa-apa cuy kita coba lagi deh kita coba lagi deh kita coba lagi ini gue gak ngarahin apa-apa nih kalian lihat ya gue gak tangan lihat dia gerak-gerak sendiri cuy tuh 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 sampai masuk ke dalam tanah gue tolong hmm 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 tolong ibu hmm masuk ke tanah gue ah ngebak 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 ya kagebunsin bantuin bantuin aku naik kagebunsin ngebak ngebak ya temen-temen ya skillnya tuh memang rada-rada ngebak gitu tapi dia uniknya kalian bisa terbang cuy kalau pake skill ini cuy pake skill yang B ini kalian bisa terbang nih kita contohin ya wow bisa terbang ya GG enak banget anjir bisa terbang anjir tapi terbangnya gak lama-lama banget sih mirip kayak ini sih apa yang hoshikage ya hoshikage apa hoshigaki sih hoshigaki hoshigaki yang skill hiu skill hiu ya mirip-mirip kayak gitu cuy eh tapi kayaknya B ini diarahin nih temen-temen dia gak ngarahin sendiri kita arahin ya tuh coba ke depan ke atas ke atas oh iya bener diarahin ya oke itu masih diarahin apa yang gak diarahin kayaknya N deh waktu itu waktu itu gue pernah pake skill yang bener-bener kayak dia random banget temen-temen nyerangnya ya oke sekarang kita lanjut aja ke skill ketiga yaitu adalah Fang Barrage skill-skillnya kiba ya yang dia berdua sama anjingnya kita coba oke buah tuh nah ini ini yang diarahin nih gue gak bisa ngarahin tuh itu sakit banget gila bikin orang ngestuck liat tuh saya saya perenas ngestuck aja paling di bawah ngestuck itu ngestuck itu anjir oke kita coba lagi yang N wow Fang Over Fang eh apa namanya apa sih itu skill-nya sakit banget botol Fang Barat Fang Barat skill-nya sakit banget anjir skill-nya sakit banget sumpah yang yang Fang Barat sini eh coba-coba kalo kita sendirin apakah bisa terbang juga kalo kita sendirin apakah kita bisa terbang juga tuh gak bisa dia ngarahin sendiri oke oke dia ngarahin sendiri ya berarti udah fix ya fixnya dia dia tuh ngarahin sendiri jadi kita gak bisa arahin kalo yang ini yang B ini kita bisa terbang tuh bisa diarahin ya Yang N yang gak bisa diarein ya Yang pengomperbarat ya Oke Langsung aja Kita masuk ke modenya Temen-temennya Ini mode gampang banget Karena dia cuma punya satu mode Dan dia unik banget Be Tampilannya begini cuy Dia unik makanya Kita jadi kayak guguk gitu ya Pokoknya kalo kalian jadi Kiba Mode kiba Mode Mode Inuzuka Kalian akan jadi kayak guguk gitu Dan jalannya kalian jadi cepet banget cuy Oh iya by the way Untuk status naiknya itu segitu tuh ya 2300 chakra 2400 tei jutsu 2800 tei jutsu Dan 2500 hp Kecil sih Kecil sih Relatif lebih kecil ya Apakah ini bisa dikemodel 1 Mode 2 Kita coba cek ya Mode 2 Gak ada Mode 3 Gak ada Mode 1 Gak ada juga Yaudah betul Cuma satu doang temen-temen ya Kalo gak salah sih Kalian bisa ngedapetin ini level 500 deh Modenya ya Kalo gak salah Oke Kita langsung aja skill Klik kanan C nya ya Seperti apa ya Gue penasaran juga Klik kanan C Oh Oh my god Oh my god Ngebug Sampai ngebug Gue busay Itu OP banget anjir 60 ribu damage nya tuh ya Gila Damage nya gila banget Cuman Ini rawan bug sih Ini rawan ngebug ya Skill N ini rawan bug Gitu kan Skill N ini rawan bug Tuh Skill yang B juga rawan bug Walaupun kalian bisa arahin Yang klik kanan C nya Tapi cooldown coba banget guys Klik kanan C nya ini Cooldown coba banget Apa gak ada cooldown ya Sebentar Oh wow Oh ada ada 20 ya Gue kira gak ada cooldown ya anjir Ada 20 detik ya Lumayan Lumayan Kita coba yang N lagi Apakah damage nya jadi gila Itu sakit banget sih Yang N ini 5 ribu cuy Sekali gebug gitu GG banget anjir Yang ini Kalau diarahin Aduh Ini berantang banget buset Ini kalau PC kalian Masih kayak kentang gitu Pasti nge-lag tuh guys Gue juga rada nge-lag barusannya Gucu banget anjir Tampilannya kalau misalnya kalian pake Pake kiba ya Sama kayak tampilan Kalau ini nih Kayak QB gitu tuh Ini skill ini juga lumayan sih Tuh ya Yang si Akamaru nya gerak sendiri Oh dading nya gerak sendiri tuh Itu juga lumayan sakit cuy Klik kanan C lagi nih Wuuu Luaranya merah gitu Keren anjir Cuman rusuh banget ya Rusuh banget temen-temen Itu kalian gak bisa kontrol sama sekali sih Kalian gak bisa kontrol sama sekali Jadi Kayaknya sekeliling kalian Dia bakal kena semua ya Walaupun damage nya kayaknya Gak semua sama gitu nerimanya Iya 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 Kayak kombo gitu loh temen-temen ya Sama aja kayak yang N ini Ini N ini juga area nih Itu dua ya Kalau diperhatiin dia tuh Ada dua Dan gue nyangkut di kepala gue Oh enggak Ada dua Dua putaran-putaran Kematian itu ya Kalau yang Kalau yang B kan gak B kan cuma satu kan Tuh bisa terbang kalian Kalau pake ini cuy Ini enaknya bisa terbang sih Oke cuy Sekarang kita coba PVP yuk Coba PVP cuy Tuh 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 Sama dia nih Level berapa? 940 yaudahlah 940 masih oke lah Kita liat seberapa kuat Kiba ini Kalau kita PVP temen-temen Lawan gue pake QB cuy Aduh mantap ini Sama-sama dia Kalau dia Fox atau rubah Kalau gue guguk ya Duel Siapa? Iq Oke go Let's go Oh my god Oh my god Itu gak bisa dihindarin sih NN Makan tuh Makan tuh Getsuga Wah gigih sih Wah gigih banget sih Gigi banget ini anjir Oh my god No Gak kena Gak kena Wah Gak mana lo? Gak makan yang rasingan Gila enak banget yang NN ini cuy Karena dia otomatis nyerang gitu ya Mati lo Mati lo Mena Getsuga Uh 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 Meninggal ini PVP Sakit banget gila Uh Gila sakit banget damage-nya anjir Blok Blok Oke Bisa di blok gitu ya Oh my god Uh B Uh Enaknya pake Enaknya pake kiba cuy Kalian auto aim ya Auto aim Mati lo Gue auto aim Meninggal Mati gak nih orang Mati seharusnya GG Gue ngebak Tapi tolong teman-teman Gue ngebak GG 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 Kita berhasil cuy Gampang banget gila Gampang banget gila Pake kiba Enak banget anjir sumpah Karena dia auto aim cuy Ini ya Ini auto aim Klik kanan C nya auto aim Ini auto aim nih Tuh auto aim Yang B nya pun gampang digerakin ya GG kiba Sakit banget anjir Padahal gue gak pake apa-apa loh Cuma pake kiba doang tadi temen-temen ya Pake sih pake Parising Rasingan sekali doang Tapi Gue kebanyakan pake skill-skillnya kiba ya OP enggak sih OP enggak sih OP enggak Cuman Oke lah Oke lah Kalo dibandingin sama Obi itu ya kalah lah Jelas ya Dibandingin sama Jasin juga kayaknya kalah sih Kalo buat PvP Jasin tuh enak banget gila buat PvP Heal mulu dia Kalo ini enaknya tuh dia auto aim temen-temen ya Entah kenapa gitu Enak banget ini Skill ini sih Ini sakit banget gila Ini sekali pukul bisa 60 ribu lebih guys Tuh Gila banget itu Sakit banget skill itu Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Inuzuka Untuk video besok Mungkin gue akan main yang All Star Tower Defense Mungkin Karena banyak banget yang minta itu juga Atau Anime Fighting Simulator Karena Anime Fighting Simulator ada update Gue udah tau Jadi kalian gak perlu ngomong lagi Bang Anime Fighting Simulator ada update Gue tau Gue tau Cuman gue belum mau bahas Karena update-nya gitu-gitu doang sih Membosankan menurut gue ya Untuk hari Jumat Seperti biasa Lumian legacy temen-temen ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel ini semua berkembang Dan thank you banget Buat semua orang yang bantuin gue showcase disini ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Cyauuu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!